Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudari, anggota dan simpatisan GKI Karangsaru. Kita jumpa kembali dalam program Mari Membaca Alkitab. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur juga atas kesempatan membaca Alkitab pada malam hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang kami baca, kami renungkan, dan kami dengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan senantiasa dapat menerangi jalan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah dimenangkan satu orang. Bacaan diambil dari Markus 7 ayat 24 sampai dengan fasal 9 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Venisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, Karena kata-katamu itu, Pergilah sekarang, Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, Sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus, Dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, Di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, Dan memohon kepadanya, Supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, Sehingga mereka sendirian, Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan merabah lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Evata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, Dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, Supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, Makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala galanya baik, Yang tuli dijadikannya mendengar, Yang bisu dijadikannya berkata-kata. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ, Yang besar jumlahnya, Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah tiga hari mereka mengikuti aku, Dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, Mereka akan rebah di jalan, Sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, Bagaimana di tempat yang sunyi ini, Orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, Berapa roti ada padamu? Jawab mereka, Tujuh. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah, Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, Mengucap syukur, Memecah-mecahkannya, Dan memberikannya kepada murid-muridnya, Untuk dibagi-bagikan, Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, Dan sesudah mengucap berkat atasnya, Ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak tujuh bakul. Mereka itu ada kira-kira empat ribu orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya, Dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Lalu muncullah orang-orang farisi dan bersoal jawab dengan Yesus, Untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah. Ia dalam hatinya dan berkata, Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak keseberang. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya, Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah engkau mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecah-mecahkan lima roti untuk lima ribu orang itu, Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, Dua belas bakul. Dan pada waktu tujuh roti untuk empat ribu orang itu, Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, Tujuh bakul. Lalu katanya kepada mereka, Masihkah kamu belum mengerti? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Bethsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, Dan mereka memohon kepadanya, Supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu, Dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu, Dan meletakkan tangannya atasnya, Dan bertanya, Sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan, Lalu berkata, Aku melihat orang, Sebab melihat mereka berjalan-jalan. Tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat, Dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, Jangan masuk ke kampung. Kemudian Yesus berserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung, Di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya katanya, Kata orang, Siapakah aku ini? Jawab mereka, Ada yang mengatakan, Yohanes pembaptis. Ada juga yang mengatakan, Elia. Ada pula yang mengatakan, Seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, Engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, Supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, Bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, Dan ditolak oleh tua-tua, Imam-imam kepala, Dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus katanya, Enyahlah iblis, Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, Dan berkata kepada mereka, Setiap orang yang mau mengikut aku, Ia harus menyangkal dirinya, Memikul salibnya, Dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, Ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Dan karena Injil, Ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Maka ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku, Dan karena perkataanku, Di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Anak manusia pun akan malu karena orang itu, Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan bapanya, Diiringi malekat-malekat kudus. Katanya lagi kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, Ada yang tidak akan mati, Sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah, Telah datang dengan kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat malam Bapak-Ibu soal yang terkasih, Bisa karena kecelakaan, Atau karena penyakit, Atau apapun penyebabnya, Orang itu dalam keadaan buruk. Apakah ia akan pulih kembali? Apakah ia akan menikmati hidup lagi? Apakah ada orang yang dapat menolong dia? Apakah ada orang yang mengejek dia? Saudara mereka percaya bahwa tidak mungkin ia begitu sakit parah, Kalau ia tidak melakukan sesuatu yang salah. Mungkin Tuhan sedang menghukum dia. Dan karena orang ini berpikir dia jahat, Maka mereka membenarkan sikap acuh-ta'acuh terhadapnya. Saudara mereka tidak berasa bersalah karena ejekan mereka. Saudara untunglah orang itu mempunyai beberapa teman. Teman-teman ini berusaha untuk mendapatkan pertolongan. Mereka telah mendengar tentang pembuat mujizat Yang dapat membawa perbedaan dalam hidup manusia. Jadi mereka membawanya kepada Yesus. Saudara kita tidak tahu nama orang itu. Kita tidak tahu nama-nama dari teman-temannya. Namun kita mengetahui bahwa tanpa teman-teman Tidak akan ada cerita tentang orang itu. Orang-orang yang membawa mereka kepada Yesus. Saudara teman mempengaruhi teman. Seorang menemui Yesus karena mereka diperkenalkan Melalui seorang teman, orang tua, seorang guru, atau pemimpin pemuda. Kita telah dimenangkan oleh satu orang. Saudara siapa yang peduli kepada kita untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan? Siapa yang memerlukan kita untuk menjadikan kita temannya? Apakah ada seorang di gereja kita? Bagaimana kita dapat menjangkau orang minggu ini Untuk memperkenalkan orang itu kepada Yesus? Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih dalam Kristus pada wawam hari ini Kami kembali diingatkan bagaimana seharusnya kami menjadi anak-anak Tuhan yang peduli kepada sesama. Kami tidak hanya hidup untuk diri kami sendiri. Tetapi kehidupan kami boleh sungguh menyebagikan kasih Tuhan. Kami boleh memperhatikan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan kami boleh menghantar mereka untuk dapat datang kepada Kristus. Tuhan kiranya Kau menolong setiap kami letakkan kasih-Mu di dalam hati kami. Sekaya ketika kami melihat orang-orang di sekitar kami, 10 hati kami penuh dengan belas kasihan. Dan kami mau menyatakan kasih kepada mereka. Terima kasih Bapak, terpujialan namamu demi Kristus. Kami berdoa. Bapak-Ibu salam malam dan salam beristirahat. Mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk menghantarkan orang-orang sekitar kita kepada Kristus. God bless you.